PAYANG JAHAT Kau tahu inilah akibatnya jika kau menghalangi jalanku Apa yang kau lihat? Minja! Bagi-bagi, itu bule Paisi pemberani Kudengar terakhir dia mencuri tiga kotak toklat dan menghabiskan semuanya sekaligus Bahkan dia bisa meloloskan diri dari pemegang penjara yang terkenam Satu juta dolar! Hadiah menangkapku satu juta dolar! Kau pikir akan mudah menangkapku Rasakan ini Tadi laporannya bule Paisi ada di sekitar tempat ini Kurasa sekarang dia sudah pergi, ayo kita pergi dan cari ke tempat lain Ih, ini sangat mengganggu Kurasa aku harus cari jalan lain Tempat potong rambut, ini dia! Menyinggir dari jalanku Jadi ini tempat cukur yang terkenal itu ya? Sakit, sakit sekali! Halo pak, maaf pak pintu ini dibuka ke depan Aku tahu! Menyinggir dari jalanku! Eh kau! Roti atau apapun! Bawa kemari tukang cukurnya! Aku minta jangan lama! Apa ini? Apa maksudmu memberikan ini? Apa kau menyuruhku menunggu? Apa kau tahu siapa aku? Karena kau mengatakannya aku rasa aku pernah melihatmu dua kali sebelumnya Tidak terlalu menyebabkan sesekali mengantri Nomor tiga tujuh Itu aku! Tidak, aku hanya ingin bilang kenapa kau lama sekali Cepat ubah penampilanku Ganti semuanya agar tidak ada yang mengenaliku Kau ingin aku merubah penampilanmu? Wajahmu cukup sulit Apa kau bilang? Ini akan jadi perlahian yang panjang Tukang cukur menyebabkan Pastikan kau melakukannya dengan benar Jika tidak, aku akan menghancurkan tempatmu Atas nama tempat cukurku, aku akan berusaha semampuku untuk merubah wajahmu Apa? Oh tidak! Kau harus hati-hati di sini, jangan bergerak Aku rasa ini cukup bagus Bagus? Bagian mananya yang bagus? Coba aku lihat sendiri di cermin Di sini, di sini, di sini Kelemahanmu terlihat di semua wajahmu Sakit, sakit Ini pertama kalinya aku melihat ada wajah yang menghancurkan karyaku Wajahmu terlihat buruk dan hitam Apa kau yakin? Kau bukan penjahat Mengapa kau terlihat sangat berantakan? Tapi aku rasa tidak terlihat seburuk itu Brice, jangan khawatir Kau bisa melakukan ini Baik, ayo kita lakukan lagi Hah? Aaaaah Waaaaaaah Sempurna Ini sempurna Aku yakin, tidak dia mengenali ku lagi Berapa harganya? Ini masih belum benar. Apa saja yang kau lakukan sejati-jati? Hasilnya seperti ini. Lu aja musuh. Hingga bagaimana caranya tidak akan pernah bisa merubahmu. Tapi, ku rasa ini cukup bagus. Coba lihat saja. Tidakkah menurutmu begitu? Mataku, mataku apa yang kau lakukan? Coko, tutup pintunya. Katakan pada pelanggan yang lain, kita tutup. Dia mulai lagi. Tidak seorang pundar kita akan meninggalkan tempat ini sampai aku bisa selesai mengubah penampilanmu. Bersiaplah, kita akan bersenang-senang hari ini. Tapi aku tidak ada masalah dengan penampilaanku ya sekarang. Tuan Brad, sampai jumpa besok. Wah, ini dia. Akhirnya aku bisa pulang sekarang. Akhirnya. Aku tahu ini akan berhasil. Dengan ini aku sudah memenangkan pertempuran melawan diriku sendiri. Terima kasih banyak. Kau seorang tukang cukur yang jenius, Tuan Brad. Terima kasih, Tuan. Aku akan datang lagi. Tangkap saja aku jika bisa. Tidak akan ada yang mengenali wajahku sekarang. O ha 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 ha. uh lalala, uh lalala... Uh lalala, uh lalala, uh lalala... PANGKAS RAMBUT BEKRITON Aku harus dapat pekerjaan ini. Sudah lama aku bekerja di perusahaan ini. Ini yang aku inginkan. Jadi wawancara ini kesempatan terakhirku. Aku bisa terlambat untuk wawancara ini. Kau ayol lebih cepat lagi. Ya ampun. Semua kerja kerasku percuma. Benar-benar tidak adil. Oh, kasihan. Tidak mungkin aku wawancara pakai baju basah. Tidak ada harapan lagi. Kau sudah bekerja terlalu keras untuk menyerahku. Kau siapa? Rambut itu buruk. Kau harus pulang dari awal. Tapi kau tidak punya alatnya. Jadi harus bagaimana? Bagaimana ingin bisa membantu? Aku merasa ringan sekali. Seperti menjadi kue baru. Aku merasa seperti sedang melompat di atas awan krim marshmallow. Wow, aku belum pernah merasa seperti ini, David. Itu akan membantumu mendapat kantor di sudut. Sekarang waktunya yang terakhir. Satu hal lagi. Wah, luar biasa. Dia benar-benar terlihat seperti pekerja kantor. Wet, memang hebat. Aku sudah menemukan jenis orang-orang yang benar-benar. Terima kasih. Terima kasih banyak. Tunggu. Beri tahu pada aku siapa nama kamu, Pak. Brad, barbershop? Biasanya ongkosku seribu untuk pekerjaan di luar. Sama-sama. Benar-benar legenda. Aku ingin mencari uang seperti orang itu. Dia memang benar-benar hebat, Bu. Itu dia, Brad. Ini luar biasa. Kau memang paling hebat di seluruh kota. Hai, Brad. Aku menantangmu. Pertarungan antar tukang cukur. Ada apa? Apa kau pernah bertemu anak ini sebelumnya, Pak? Tidak, aku belum pernah melihatnya. Aku pasti mengalahkanmu. Dia menjadi tukang cukur yang paling hebat di kota ini. Dia memang yang terhebat di kota ini. Kau yakin bisa mengalahkannya? Dia tidak tahu siapa yang dilawannya. Kau pikir aku tidak bersungguh-sungguh? Ya, sangat mengesankan, bukan? Lebarnya keliru dan sudutnya juga. Sisinya kurang lurus. Apa? Wil, tolong ambilkan semangka. Baik, Master Break. Sudah lama aku tidak pamit. Ini pasti bagus. Wow, bagaimana caranya? Wow, kita sekali. Wow, kau terus membuatku kagum, Pak. Nah, bagaimana kalau kau pulang saja, nak? Kau lihat, kau harus mengasah kemampuan lagi sebelum kita bertanding. Tunggu saja. Wow, dia benar-benar aneh. Apa yang terjadi di sana? Sama sekali bukan apa-apa. Ada yang merusak tandamu yang indah, Pak. Apa? Sudah. Biarkan, itu bisa dibersihkan. Tapi masih ada lagi selain itu. Seperti yang ini dan ini. Yang ini butuh kerja keras. Siapapun yang melakukan ini, kau pasti membayarnya. Ada yang ingin dijadikan remah roti. Pak, biar ku bantu meredap kemarahanmu itu. Sini, benar-benar aneh menangkap. Kau tidak kau benar-benar bisa menangkap, Pak, orang tua. Tunggu, biar aku yang menangkapnya. Wow, kau memang benar-benar hebat, Pak. Teknik yang bagus juga. Apa yang mau buatmu melakukan ini pada tokohku? Lepaskan aku. Aku akan mengajarimu, rasa hormat. Kau sudah menunggak uang sewa tiga bulan. Dan kau berharap aku lupa, ya? Ayah, kau tidak apa-apa. Jangan ganggu dia. Uang sewa harus dibayar tepat waktu. Baik, aku pasti akan membayarnya. Oh, begitu. Bagaimana caramu membayar padahal tidak punya pelanggan sama sekali? Aku pasti bisa. Setelah mengalahkan Master Brad, akan banyak pelanggan datang ke toko kami. Brad? Mana mungkin tukang cukur terkenal seperti Master Brad mau melawanmu? Lucu sekali. Asal kau tahu, ya? Tokoh ayahmu itu sudah habis. Dan mimpimu itu tidak akan membantu. Aku tengok tantangan. Kita bertemu seminggu lagi. Dan semoga yang terbaik yang menang. Tunggu, apa itu Master Brad? Setuju. Banyak berlatih. Karena aku tidak akan memberimu kemudahan. Hei, ku sarankan untuk membuat rencana cadangan jika kau kalah. Aku belum tentu kalah. Wil, sudah berapa kali ada yang menantangku? Ya, kau sudah ditantang sebanyak 900 kali dan 900 kali kau menang. Aku rasa belum ada yang bisa mengalahkanku di Britton ini. Tapi, ada cara yang bisa aku bantu. Aku bisa berusaha kalah dalam pertanian. Tapi itu curang. Aku ingin benar-benar menang. Bukan waktunya untuk kehormatan. Tidak jika kau ingin menyelamatkan toko ayahmu. Aku yakin, sekali ini aku bisa kalah. Tapi itu untuk memberi reputasi yang kau perlukan untuk toko ayahmu itu. Brad, aku pasti menang. Selamat datang di pertarungan tukang cukur Brad yang pertama. Kita akan saksikan pertunjukan kehebatan para tukang cukur. Apa benar Brad akan melawan anak-anak? Mimpi anak malam itu pasti hancur. Brad pasti akan menang dengan mudah. Ya, kau benar. Dari 900 kali percobaan, dia sudah menang 900 kali. Ayo kita sambut Master Brad. Master Brad, Master Brad, Master Brad. Dan yang sudah diperbalukan. Oh, anak ini. Pulang saja kau nak. Apa Brad akan mengamankan ke-900 kemenangannya dan mempermalukan lawannya ini? Kita temukan jawabannya. Nah, aku akan berusaha mengalah dalam pertandingan ini. Tapi aku tidak bisa mengendalikan tanganku. Mereka ini seperti punya nyawa sendiri. Kau harus tetap berusaha semampu. Bagus. Ayo, mulai! Wah, dia lumayan juga. Tapi dia sama sekali bukan tandingan, Brad. Apa itu? Apa gerangan yang sedang dilakukan? Ya ampun, itu benar-benar, Paya. Wah, apa yang terjadi? Wah, parah sekali. Itu luar biasa. Benar-benar kacau. Paya, mungkin aku memang punya kesempatan. Sepertinya Brad sedang melakukan tugasnya. Dilihat yang tidak biasa. Apa ini pertama kalinya usaha Brad tidak berhasil? Dia tidak sehebat sebelumnya. Mungkin dia kehilangan sentuhannya. Anak itu mungkin bisa menang. Ayah, aku memenangkan pertandingan ini untuk ayah. Tokomu akan... Wah, tidak mungkin. Dia melapukannya lagi. Setelah melihat yang akan kalah, dayanya berubah menjadi laguang yang sangat anggun. Apa? Tidak mungkin. Dan sama sekali tidak mengejutkan, pemenangnya adalah... Master Brad! Aku pulang, ayah. Nah, bagaimana pertandingannya? Maaf, aku kalah. Aku sudah berusaha, tapi aku kalah. Tidak apa. Yang penting kau sudah berusaha, Hana. Kau memungsir kami. Oh, tolong. Untuk apa aku melakukan itu? Ada orang yang membeli gedung ini. Jadi kau menjadi masalah mereka sekarang. Orang tua bernama Brad membeli tempat ini kemarin. Dia tidak peduli dengan uang sewa yang menunggak. Katanya dia sama sekali tidak menagi uang sewa. Bukan bisnis yang bagus kalau menurutku. Wow, tadinya aku pikir kau akan kalah. Apa yang menginspirasikanmu untuk mengubahnya menjadi naga emas yang indah, Pak? Itu tidak apa-apa. Itu hanya hal mudah. Tapi harus kutanyakan, kenapa kau tidak mengalah saja agar anak itu bisa membantu ayahnya? Kau pikir menang secara tidak adil akan membuatnya senang? Jika ingin menjadi tukang cukur yang hebat, dia harus bekerja keras, belajar mengatasi kekalahan, selalu berusaha dan menarik pelajaran dari semua kekalahannya. Itu sungguh menginspirasi, Pak. Kau memang benar-benar hebat. Kau lagi, kau masih kesal karena kalah, ya kan? Aku pasti akan membalasmu suatu saat nanti. Kau boleh menantangku sampai kapanpun. Kehebatan itu tidak dibuat-buat. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Aku pasti akan membalas kebaikanmu nanti. Dan aku mengharapkan Buma, biar bagaimanapun ini adalah bisnis. Tunggu, Pak. Kau memang hebat. Lepaskan aku. Apa tidak ada orang lain yang bisa kau ganggu? Wawancara Kerja Joko Master Brad. Kau tidak mendaur ulang lagi. Berapa kali harus ku beritahu? Jangan lupa lagi. Master Brad, ada apa? Tidak ada apa-apa. Dengar, aku tahu Joko kadang terlihat penggerutu. Tapi dia hanya menginginkan yang terbaik untuk toko kita. Iya, kau benar. Terima kasih sudah menghiburku. Dan juga, kalau kaca, masukkan ke dalam sini. Dan harus memasukkan plastik ke sini. Sebenarnya aku bisa mengerti kenapa Joko marah kepadamu. Seharusnya aku sudah tahu cara memilih sampah untuk didaur ulang. Kalau dipikir, bagaimana Joko bisa mulai bekerja di tempat ini? Itu ada ceritanya. Banyak yang sudah bekerja di sini, tapi semua tidak ada yang bertahan. Lebih baik kau cari orang lain. Aku sudah bosan. Kau mau berhenti? Ya, aku tidak mau jadi tukang cukur lagi. Aku mau membuat band dan rock and roll. Rock and roll. Aku perlu orang yang bisa diandalkan. Kau pandai bersih-bersih? Oh, tentu saja. Bersih-bersih membuatku sangat senang. Aku adalah keju yang paling bersih. Bagus. Kalau begitu, coba lihat bagaimana kau menyapu lantai. Aku akan menyelesaikannya sebelum kau bisa berkata. Ya ampun. Kapan terakhir kali kau membersihkan sapu itu? Penuh dengan kuman dan sarang laba-laba. Kapan terakhir kau mengganti saringan udaranya? Tunggu, memangnya itu perlu diganti. Tempat ini penuh dengan debu dan juga rambut. Kau baik-baik saja. Tidak. Aku tidak bisa bernafas. Aku tercekik di sini. Tidak mungkin aku bisa bekerja di sini. Aku adalah keju yang menghargai diri sendiri. Tempat ini terlalu kotor. Semoga berhasil menemukan karyawan yang baru. Tunggu. Kembali. Jadi kau dari Universitas Ria? Ya. Lulus terbaik di angkatanku. Dan juga anggota Ciska Papai. Punya pengalaman mencukur? Sebenarnya tidak. Tapi aku yakin itu tidak sulit untuk dipelajari. Biar bagaimanapun nilaiku sempurna. Ya. Kau tahu cara bersih-bersih. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Semua orang kan bisa memegang sapu. Kami hanya perlu orang yang bisa membantu membersihkan toko dan membantu menantara. Maaf. Ayahku, Pak Muffin III, tidak menghabiskan uang di perguruan tinggi mahal agar aku membuang waktu untuk bersih-bersih. Kalau memang begitu, kenapa kau melamar kerja di sini? Ini seharusnya aku menjadi bosmu. Siapa lagi yang bisa kau bekerjakan kalau bukan aku? Tentu saja yang lain. Aku akan mengadu pada ayahku. Berapa banyak yang tersisa? Maaf, tapi gajinya terlalu rendah. Hei, aku alergi bersih-bersih dan juga bekerja. Terlalu tinggi. Ini adalah diskriminasi. Kau sepertinya orang baik, tapi kita harus berpisah. Aku tidak tersinggung, Pak. Aku rasa aku ambil alih bisnis dari ayahku saja. Akulah sekali. Kenapa tidak ada pelamar kerja yang bagus? Apa yang kau inginkan? Aku sudah mencari pekerjaan. Waktunya wawancara, ayo. Tentu saja. Kau bisa menataramu? Maaf, tidak. Kau bisa bersih-bersih? Tidak terlalu. Lalu, kenapa kau ke sini? Hei, ku dengar kau sedang mencari karyawan. Tidak banyak yang bisa kulakukan. Aku rasa ini tidak ada gunanya. Sampai bertemu lagi, kawan. Siapa mereka? Mereka teman-temanku. Mereka bersamamu? Hei, apa kabar? Kami berhasil. Bagaimana? Apakah wawancaranya lancar? Kapan mulai bekerja? Tidak, kawan. Aku tidak diterima. Roti ini tidak menganggapku bagus. Tidak bagus. Beraninya dia. Tunggu dulu. Ayolah, kawan. Teman kami yang manis dan cantik ini. Ayo, teman-teman. Benar-benar menyeramkan. Bagaimana kalau mereka ingin membalas Tukana tidak menerima bekerja? Syukurlah kau rumpanya. Sudah waktunya, Pak Brad. Untuk pembalasan! Ini karena tidak menerimaku. Aku tidak menyebutkan bahwa Ciska Papai punya klub tanding sendiri, bukan? Apa yang kau inginkan? Tidak ada yang menolak nilai sempurna. Aku ini lulusan universitas top! Yo, hentikan! Siapa kau? Cepat kau pergi! Saat ini kau sama sekali tidak keren. Kekerasan itu tidak baik. Sudah kubilang, jangan ikut campur! Hei, kau baik-baik saja. Dia menyakitimu, tidak? Tidak. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Hei! Aku tidak akan menyerah! Dasar Muffin Basi Coko! Ada apa? Coko! Kau baik-baik saja. Ya, Muffin itu benar-benar pengganggu. Kami baik-baik saja. Kau memang luar biasa. Tidak ada yang suka Muffin! Tunggu dulu, bukankah dia Roten tidak memberimu pekerjaan? Kenapa kau menolongnya? Ya, kita harus bantu siapa saja yang sedang butuh pertolongan. Benar-benar baik hati. Coko memang inspirasi kita semua. Ayo, teman-teman. Kita berangkat. Ayo. Kau mendapatkan pekerjaan itu. Kau mendapatkan pekerjaan itu. Datanglah besok pagi. Tapi aku tidak tahu apa-apa tentang bersih-bersih atau menata rambut. Kalau begitu, kau bisa berhitung, kan? Bisa. Aku lumayan. Bagus. Kau bisa menjadi kasih. Adik kecil ini akhirnya mendapatkan pekerjaan. Hooray. Kau yang terbaik. Ayo dukung dia. Sudah lama kita menunggu soal yang kita mendapatkan pekerjaan. Ayo kita semua cukur rambut pada orang ini. Baiklah kalau begitu, Brad. Aku ingin terlihat sangat keren. Kau mengerti? Kau terlihat keren. Kau memang pantas bekerja. Itu sudah lima tahun yang lalu tetap karyawan terbaikku. Kau beritahu, Wilk. Aku tidak akan mengubah apapun. Patrol Brazil Halo. Apa kabar, Wilk? Apa yang kutemukan hari ini? Aku menemukan uang receh trotoar. Apa? Hanya lima nikel? Cuma itu saja? Menggelikan. Kau sudah mengembalikan banyak koin yang hilang. Kau memang pahlawan sejati. Sama sekali tidak. Tunggu dulu. Kau siapa? Kau rasa kita belum pernah bertemu. Kenalkan. Ini Patrol Pretzel. Dianggota baru dan kesatuan. Halo warga. Aku Patrol Pretzel. Senang berkenalan denganmu. Wow. Kau masih baru. Kenapa kau memutuskan untuk bergabung dengan kesatuan kepolisian kita? Aku menjadi perwira polisi untuk membela perdamaian dan keadilan di Bakery Town. Dan mengurung semua pelaku kejahatan. Wow. Itu benar-benar hebat. Pasti dia kehilangan para perampok lagi. Susah nanti mereka sedang buruk. Dasar kurang aja. Kita harus cepat menangkap mereka sebelum mereka merampok bank yang lain. Detektif, terima kasih atas kerja keras kalian. Kau siapa? Aku anggota baru. Nama aku Patrol Pretzel. Aku selalu ingin menjadi detektif yang hebat seperti kalian berdua dan menangkap orang-orang jahat. Apa? Menangkap orang jahat? Apa kau menangkap orang-orang jahat dalam lubang besar yang kau punya? Kau pikir mudah menangkap para penjahat itu? Tidak dalam lubang itu. Kembalilah kalau kau sudah tidak berlubang. Kau tidak apa-apa, sobat. Siapa yang perlu mereka? Kau pasti menjadi detektif yang hebat jika bekerja keras. Tenang saja. Tidak akan ada yang menghalangi mimpiku. Kembali! Hati-hati, aku sudah berjalan. Bagaimana mungkin kau bisa jadi detektif? Yang berikutnya. Hei kau! Apa yang kau lakukan pada mobilku? Oh, aku ingin memberimu surat hilang, Bu. Apa? Apa kau tidak kenal siapa aku? Suamiku adalah kepala polisi. Dasar polisi baru. Aku akan adukan pada suamiku. Aku tidak bisa melakukan semua dengan benar. Bagaimana aku bisa jadi detektif yang hebat? Sersan Salti, operkan bola itu pada kami. Tunggu, apa? Ayo kita ke toko perhiasan itu. Itu cistik bersaudara. Ada polisi. Hei, jangan bergerak. Di sini, Pretzel. Aku melihat cistik bersaudara. Apa? Kau mau ke mana? Kembalikan bola kami dulu. Kami memencetak skor. Jangan halangi aku. Ini, sini. Mereka mesti memersatu. Ayo, cepat. Kau membiarkan mereka lolos. Aku ada bola tersangkut di kepalaku. Itu alasanmu. Kau dibebaskan dari penyelidikan ini. Apa? Apa kau bisa melakukan sesuatu dengan benar, Pretzel? Kerja bagus, kepala bola. Kau malah menangkap bola, bukannya penjahat. Satu poin untuk giliranku. Giliranku, giliranku. Sepuluh poin kalau kau bisa melewati kedua lubang itu. Itu terlalu sulit. Oh, itu patroli Pretzel. Sedang apa kau di sini? Will? Hai, Pretz. Ada apa? Pretz? Pretz? Hei, orang luasnya itu menang. Dan dia seorang polisi. Jadi itu yang terjadi. Ya. Bagaimana kita memperbaikinya? Aha, aku tahu. Aku yakin Master Brett pasti tahu apa yang harus dilakukan. Master, Master Brett. Jadi lubang-lubang itu yang menjadi masalah bagimu. Maaf, aku datang setelah tutup. Ah, tidak apa-apa. Ini sering terjadi. Ya kan? Tolong, apa Bapak bisa menambah lubang-lubangku? Master Brett, apa kau bisa melakukannya? Itu pasti. Tapi apa lubang ini menjadi masalah? Kau tahu Pretzel memang selalu mempunyai lubang sejak dulu. Aku mohon, Master Brett. Aku mohon. Tuteplah lubang-lubangku. Aku tidak bisa membiargannya menghalangi penyelidikanku. Kalau itu yang kau mau, mari kita mulai. Sekarang saatnya. Oh, seseorang tolong. Pak Lili. Prince, kau mau kemana? Bagaimana dengan lubang-lubangmu? Jangan bergerak. Kami harus mengikatmu. Polisi mengganggu saja. Ini akan menghentikan mereka. Meriam coklat ini benar-benar berguna. Sebuah bola coklat sehari menjauhkan polisi. Aku tidak bisa mendekat karena senjata bola coklat yang mereka miliki itu. Andai saja kita bisa menghindari. Serahkan padaku. Hei, polisi baru. Jangan lakukan. Mereka kejam. Jangan sia-siakan hidupmu. Sedang saja. Apa yang dia pikirkan? Apa dia sudah basi? Aku akan mengubahnya jadi Pretzel coklat. Alos. Bagus. Dia menghindari semua peluru. Meriam coklat ini tidak berguna. Ayo kita lari. Aduh, kepalaku. Aku tidak bisa bergerak. Aku tidak bisa bergerak. Borgol apa ini? Aku tidak bisa melepaskan diri. Dan aku tidak mau kembali ke penjara lagi. Lepaskan. Aduh. Lepaskan. Lepaskan. Ayo masuk. Hei, hei. Ewos rambutku. Hei, polisi baru. Kerja bagus. Oh, terima kasih, detektif. Hei, Prince. Tadi kau itu benar-benar seperti perlawan super. Kerja yang bagus. Itu bukan apa-apa. Aku hanya melaksanakan tugasku. Itu sesuatu. Kau menghindari semua peluru itu dan berhasil mengadili para pencuri cistik bersotara itu. Sudah, jangan dibesar-besarkan. Jadi, apa kita harus menambah lubang-lubang itu lagi? Tidak. Kenapa tidak? Aku Pretzel. Dan aku bangga karena itu. Aku akan gunakan lubang ini dan menangkap lebih banyak penjahat dengan talentaku. Memang, tidak ada yang lebih penting kecuali menjadi diri sendiri. Kau membuat pilihan yang tepat. Tidak.